Kronologi tewasnya Raza Najjar, perawat relawan muda yang tewas tertembak tentara Israel. Saat sedang menolong pasien luka, seorang perawat Palestina dilaporkan tewas terbunuh pasukan Israel. Saat itu perawat berusia 21 tahun tersebut sedang mencoba membantu pengunjuk rasa yang terluka. Di perbatasan Gaza, wanita muda berparas cantik tersebut segera bergegas ke area berbahaya untuk menolong korban. Terluka, sebagai pertugas media darurat sukarela. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin membuktikan bahwa perempuan memiliki peran dalam masyarakat. Konservatif Gaza, menjadi tenaga medis bukan hanya pekerjaan untuk seorang pria, tetapi untuk wanita juga. Ungkap Razan Al-Najjar seperti yang dikutip dari New York Times. Pada hari Jumat tersebut, merupakan terakhir kalinya dia bisa membantu seorang demonstran untuk terluka. Niat baiknya tersebut rupanya mengantarkan Najjar pada maut. Dari seberang pagar, dua atau tiga peluru meluncur dan tepat mengenai bagian dada Najjar. Tak lama setelah kejadian ini, ia dinyatakan meninggal dunia. Najjar merupakan orang Palestina ke-119 yang tewas sejak protes Great Return Maret yang dimulai. Bulan Maret Kematian Najjar merupakan satu-satunya kematian yang terdaftar pada hari Jumat. Seorang juru bicara militer Israel, Lieutenant Colonel Jonathan Kondrikus mengatakan bahwa dirinya mengetahui laporan tersebut. Tetapi tetap saja dia tidak langsung berkomentar mengenai keadaan tersebut. Pada hari Jumat tersebut kembali diadakan protes. Ribuan warga Palestina mengambil bagian dengan membuat kerusuhan di sepanjang pagar keamanan, membakar ban, dan melemparkan batu. Inilah adegan di mana Najjar berlari dengan mantel putihnya untuk menolong seorang pria tua yang telah dipukuli di bagian kepala. Najjar merupakan penduduk Huzah, sebuah desa pertanian yang terletak di dekat perbatasan dengan Israel. Kami memiliki satu tujuan, untuk menyelamatkan nyawa dan mengevakuasi orang. Dan mengirim pesan ke dunia, tanpa senjata, kita bisa melakukan apa saja, ujar Ayah Najjar. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Najjar kepada ayahnya sebelum dia meninggal dunia. Saat peristiwa penembakan itu terjadi, Najjar berada 100 meter dari pagar dan sedang membalut pria yang terkena tabung gas air mata. Pria tersebut kemudian dibawa dengan ambulans. Tiba-tiba saja suara tembakan terdengar dan Najjar jatuh ke tanah. Najjar tiba di rumah sakit dengan kondisi yang sangat serius. Dia meninggal dunia di ruang operasi. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe untuk update berita terkini. Jangan lupa klik subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.